Assalamualaikum, salam sehat bro. Melanjutkan PWM khusus 12V ini, karena ada permintaan agar dapat digunakan pada tegangan 48V. Semuanya sama, hanya saja bebannya, tentunya 48V. Dan PWMnya nanti ditambah sebuah zener dan sebuah resistor. Untuk prakteknya, saya menggunakan HP L12V yang akan saya pasang secara seri. Oke, akan saya buktikan dahulu bahwa ini HP L12V, saya coba satu per satu. Lalu saya pasang secara seri 2 buah, dengan tegangan 12V tentu tidak bisa menyala. Saya naikkan tegangan inputnya. Ya, sudah mulai menyala, bila di seri 2, tegangan maksimum sekitar di 24V. Karena kita akan tes di 48V, maka serinya menjadi 4 buah. Perhatikan, tegangan input akan saya naikkan perlahan. 25V sudah mulai terlihat menyala. Dan 30V sudah mulai terlihat terang. Dan tentunya tegangan input maksimum 48V. Jadi, saya akan praktek dimar 48V dengan beban APL 48V. Oke, kita lihat skematiknya. Oke, mengenai keterangan PWM ini bisa kalian lihat di video saya. Adresnya ada pada deskripsi. Dan agar PWM ini dapat bekerja pada tegangan 12V sampai 60V, kita harus menambah sebuah resistor dan sebuah zener. Dioda DP ini merupakan dioda pengaman tegangan terbalik, yang besarnya tergantung dari beban yang kalian gunakan. Dan penggunaan MOSFET ini tergantung dari beban yang kalian gunakan juga. Atau yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu kemampuan arus rangkaian ini. Jadi, kemampuan arus PWM ini tergantung dari kemampuan MOSFET yang kita gunakan. Dan bila kalian menggunakan beban 48V, maka inputnya harus 48V. Dan bila kalian ingin menggunakan misal sampai 10A, jadi kalian harus cari MOSFET kanal N yang benar-benar sanggup sampai 10A. Dan jangan lupa tambah head sync pada MOSFETnya. Lalu bagaimana cara menghitung besar R dan zener yang digunakan? Agar rangkaian ini fleksibel dapat digunakan pada tegangan antara 12V sampai 60V. Oke, saya menggunakan whiteboard saja, agar lebih jelas. Jadi akan saya pasang di sini misalkan. Ini nanti akan saya gunakan 60V saja. Sekalian saja, kemudian penggunaannya. Di sini resistor, dan kalian perhatikan zener lambangnya begini. Nanti akan saya gunakan 12V. Oke, ini inputnya R. Jadi yang perlu dihitung, ini nanti ke rangkaian, ke PWM. Saya mengambil maksimum saja, pampahnya PWM ini membutuhkan arus sebesar 50mA. Jadi perhitungannya, kalau kita ingin menggunakan tegangan catu 60V. R sama dengan V-in dikurang V-zener dibagi arus yang kita desain 50mA. Jadi sama dengan 60 dikurang. 12 dikurang 50. Dibagi 50mA. Dapat... 960 ohm. Oke, saya cari yang paling lebih besar. Saya gunakan 1 kg. Nanti R-nya di sini 1 kg. Kemudian kita harus hitung daya pada resistor. Saya hitung daya pada resistor. Rumusnya. I kuadrat dikali R. Sama dengan 50mA. Kuadrat dikali 1 kg. Ini jatuhnya... 2,5 Watt. Jadi kita harus menggunakan R2,5 Watt. Oke, kita pakai resistor 1,4 Watt. Karena kita menggunakan R1,4 Watt. Maka agar jumlahnya yang diparalel. Berapa banyak? 2,5 Watt. Dikurang. 1,4 Watt. 2,5 x 4. Jadi 10 piece. Jadi kalian paralel resistor 10 piece. Agar dia dapat Wattnya 2,5 Watt. Karena ini 1 kg jadi bulat. Jadi nanti akan saya gunakan resistornya. Resistor paralel. 10 piece. Nilainya 10 Kilo Ohm. Jadi bila diparalel. Ini didapat nilai 1 Kilo Ohm. 2,5 Watt. Oke, sampai sini kalian paham? Jadi nanti akan saya gunakan resistor 10 Kilo Ohm. Saya paralel 10 buah. Oke, sampai sini. Sudah paham? Akan saya hapus. Oke, saya hapus saja. Jadi R yang digunakan di sini tadi. R paralelnya 10 buah. Nilainya 10 Kilo. Jadi didapat R 1 Kilo Ohm 2,5 Watt. Kemudian yang kalian hitung adalah daya pada Zener. Oke, rumusnya daya Zener PZ. Kalian pakai rumus V kali I saja. Jadi 12 dikali. 50 mA. 0,6 Watt ini. Jadi kalian cari Zener. 12 Volt. Cari yang 1 Watt. Jadi ini paralel 10 buah. 10 Kilo. Ini Zener 12 Volt. 1 Watt. Oke, kita lanjutkan ke praktek. Pertama akan saya paralel 10 buah resistor 10 Kilo Ohm 1,4 Watt. Ini saya gunakan karena banyak di pasaran. Memparalel ini agar didapat dengan nilai baru 1 Kilo Ohm 2,5 Watt. Kalian bisa cari resistor 1 Kilo Ohm minimum 2,5 Watt atau lebih besar lebih baik. Dan Zener 12 Volt 1 Watt. Ini anoda. Ini kathoda. Anodanya di ground. Jangan sampai salah. Saya lepas dahulu kabel positif negatifnya. Lalu kathoda saya solder dengan salah satu ujung gabungan resistor. Kemudian kathoda Zener ke positif PWM. Lalu anoda Zener ke ground pin 1555. Lalu saya beri kabel hitam di anoda pin 1555. Ini sebagai titik negatif input. Dan kabel merah di ujung satunya resistor paralel. Ini sebagai titik positif input. Kemudian hasilnya kalian coba dahulu ke beban LED saja dengan tambahan secara seri resistor 1 Kilo Ohm. Oke, akan saya coba di tegangan 12 Volt saja. Ini negatif input. Dan ini positif input. Lalu kalian putar-putar potensiometernya. Bila ada perubahan keterangan cahaya pada LED, artinya semua bekerja dengan baik. Oke, langsung kita beri beban. Source MOSFET ke negatif input. Kemudian beban negatif ke drain MOSFET. Lalu pin 3 output 555 ke resistor 1 Kilo gate MOSFET. Kemudian positif beban kalian gabung ke positif input. Ini negatif input. Dan positif input. Saya recek dahulu. Jika sudah yakin baru saya on-kan. Oke bro, mudah bukan? Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fangarus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton